Momen induk kudanil yang bersedih menemukan anaknya tenggelam tak bernyawa di dalam air. Tragisnya, anak kudanil yang tak bernyawa ini menjadi makanan gratis yang lezat untuk buaya di perairan. Melihat bangkai kudanil yang tergeletak, buaya ini antusias untuk memakannya. Namun di tengah perairan yang keruh, buaya yang kelaparan ini terlibat dalam konflik perebutan bangkai dengan buaya lapar lainnya. Akhirnya buaya ini sepakat untuk memakannya bersama-sama. Induk kudanil melihat anaknya yang tak bernyawa dimakan buaya menjadi sangat marah dan tidak terkendali. Ia dengan berani menghampiri kelompok buaya dan mencoba membubarkan pesta makan daging anaknya. Karena jumlah buaya yang terlalu banyak, usaha induk kudanil hanya sia-sia saja. Buaya yang mengandalkan rahang dan gigitan yang kuat berhasil merobek kulit bangkai kudanil yang keras. Induk kudanil sadar bahwa ia kalah jumlah, hanya bisa melihat anaknya dimakan dan beranjak pergi dari situasi bahaya. Namun induk kudanil tiada henti menangis tak terima anaknya menjadi makanan gratis buaya lapar. Akhirnya kudanil ini kembali ke kawanannya, dan mengajak kawanan kudanil untuk melakukan penyerangan brutal terhadap buaya. Dengan hati-hati, kawanan kudanil ini mendekat dan akan melakukan penyerangan tiba-tiba. Namun kawanan buaya ini mengetahui rencananya induk kudanil, dan berhasil melarikan diri sebelum bertemu dengan kelompok kudanil yang ganas. Buaya merasa telah menyinggung kudanil, ia pergi tanpa pikir panjang. Kudanil berhasil menakuti buaya sehingga mereka pada melarikan diri. Namun ada satu buaya malang yang terjebak di antara kawanan kudanil yang ganas. Berada di tengah-tengah kerumbunan kudanil, buaya ini tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan perlawanan. Buaya tidak menyangka bahwa ia akan mengalami situasi yang sangat menyeramkan seperti ini. Kawanan kudanil yang sangat marah terus melakukan penyerangan dan tidak memberikan ampun kepada buaya. Inilah kerasnya kehidupan di alam liar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!